Pemirsa Indonesia sudah terpapar serangan virus corona hingga saat ini sudah ada 6 orang yang dinyatakan positif terinfeksi virus COVID-19. Presiden menjamin telah mempersiapkan antisipasi serangan virus corona. Pemerintah pun melancarkan sejumlah protokol dan juga kebijakan strategis untuk menangkal serangan wabah corona. Dari hasil pemeriksaan laboratorium kita menambah lagi 2 kasus positif. Yang pertama adalah kita sebut sebagai kasus 05. Laki-laki 55 tahun ini adalah hasil pemeriksaan lanjutan dari tracing kasus yang klaster Jakarta. Yang tadi saya laporkan suspek, tadi kita sudah dapat data laboratoriumnya bahwa yang bersangkutan confirm positive COVID-19. Kemudian yang kedua, confirm kasus positif COVID-19 yang kita sebut sebagai kasus 06. Laki-laki 36 tahun ini adalah imported case yang dia dapatkan dari Jepang pada saat dia bekerja sebagai ABK kapal Diamond Prince. Indonesia sudah terpapar serangan virus corona. Kepastian itu disampaikan Presiden Joko Widodo Senin 2 Maret lalu. Sebelum bertambah, pemerintah memastikan dua orang telah terjangkit virus corona. Itu ada informasi, minggu yang lalu ada informasi bahwa ada orang Jepang yang ke Indonesia, kemudian tinggal di Malaysia dan dicek di sana ternyata positif corona, tim dari Indonesia langsung menelusuri dan ketemu. Sudah ditemukan, ternyata orang yang telah terkena virus corona ini berhubungan dengan dua orang. Atas nama kemanusiaan dan menjaga pasien tidak tertekan secara psikologis, Presiden Jokowi meminta agar semua pihak tidak menyebarkan informasi terkait data diri pasien virus corona. Saya juga telah memerintahkan kepada Menteri untuk mengingatkan agar rumah sakit, agar pejabat-pejabat pemerintah itu tidak membuka privasi pasien. Kita harus menghormati kode etik. Hak pribadi penderita corona harus dijaga, tidak boleh dikeluarkan ke publik. Saat ini keempat pasien positif corona mendapatkan perawatan medis di rumah sakit Sulianti Saroso. Kementerian Kesehatan pun menelusuri rekam jejak perjalanan mereka. Terdeteksi dalam 1 Maret ini kita lakukan pemeriksaan, penelusuarannya sudah dilakukan. Jadi kita begitu dengar berita, kita langsung lakukan penelusuran dan kemudian kita langsung lakukan pemisahan. Karena kan ini kontak langsung, apapun yang close contact, selalu kita periksa dengan detain. Sementara itu, 68 dari 69 WNI anak buah kapal Diamond Princess dan 10 kru pendamping dari KRI Dr. Suharso telah dipindahkan ke Pulau Sebaru Kecil, Kamis 5 Maret 2020. Ke 68 WNI dari kapal pesiar Diamond Princess itu dipastikan tidak terpapar corona sehingga bisa menjalani observasi di Pulau Sebaru Kecil. Sementara, satu orang WNI tetap berada di KRI Suharso untuk pemeriksaan lanjutan. Berdisefektan, kemudian gati baju dan masuk ke ruangan. Setelah masuk ke ruangan nanti kan ada sosialisasi dari tim pendamping. Ini kan nalih bina dari tim pendamping KRI, tim kesehatan sana, diberikan kepada tim pendamping yang di darat. Ini adalah kali pertama Indonesia memiliki kasus virus corona. Sebelumnya, pemerintah menegaskan Indonesia masih nihil kasus corona. Namun, Presiden Menjamin sudah mempersiapkan antisipasi serangan virus corona. Kejahawal pemerintah ini benar-benar mempersiapkan persiapan. Misalnya, rumah sakit, lebih dari 100 rumah sakit yang siap dengan ruang isolasi mengenai virus corona. Dengan standar isolasi yang baik. Kita juga memiliki peralatan yang memadai sesuai dengan standar internasional. Pemerintah telah mengambil sejumlah langkah. Mulai dari menyiagakan pengecekan kesehatan di 135 pintu masuk negara, 132 rumah sakit rujukan yang dilengkapi dengan fasilitas isolasi, regen pendeteksi corona yang sesuai dengan standar kesehatan internasional. Ada sejumlah protokol yang disusun kementerian dan lembaga terkait dengan penanganan COVID-19. Antara lain, protokol kesehatan, protokol komunikasi, protokol pendidikan, dan protokol pencegahan berlintas batas negara. Perdoman-perdoman tersebut harapan kita adalah publik atau masyarakat bisa memahami dan bisa dilaksanakan bersama-sama dengan pemerintah. Bahwa persoalan corona ini adalah persoalan kita bersama. Untuk itu, saya mengatakan bahasa Jawa ini digeruduk sama-sama, bekerja sama. Tidak boleh saling menyalakan, tidak elok dalam kondisi kemanusiaan seperti ini saling menyalakan. Tapi bagaimana kalau ada kekurangan itu saling mengisi? Sementara rumah sakit di sejumlah daerah tengah menangani pasien di ruang isolasi karena memiliki riwayat mempergian ke negara terdampak virus corona. Seperti di Pekanbaru, Riau, Malang, Jawa Timur, Ketapang, Kalimantan Barat, dan Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kita dari pihak Doris bukan untuk menutupi, cuma memang kita ada memang aturan satu lagi yang memang sudah kita sepakati dengan yang bersama-sama. Dok sampelnya sudah dikirim, Pak? Sampel lagi proses pengiriman. Selain penanganan di Jakarta, rumah sakit di daerah pun siap menangani pasien terindikasi COVID-19. Tetaplah bersama kami pemirsa setelah jeda pariwara berikut ini kami akan kembali dengan informasi mengenai bagaimana cara pemerintah di dunia dalam mencegah penyebaran virus corona atau COVID-19 yang mewabah di berbagai negara. Informasi selengkapnya hanya di Metro This Week.